14 gudang pengeringan tembakau di Jember, Jawa Timur, ambruk diterjang angin puting peliung pada Jumat sore. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu dan kerugian diperkirakan mencapai 2 miliar rupiah. Inilah video amatir detik-detik terjadinya angin puting peliung disertai hujan di desa Lengkong, kecamatan Mumpulsari, Kabupaten Jember pada Jumat sore. Angin kencang yang terjadi secara tiba-tiba membuat warga panik karena khawatir bangunan rumah robo. Meski tak menimbulkan kerusakan parah pada pemukiman, namun belasan gudang pengeringan tembakau milik PTPN 1 Regional 4, ambruk. Material gudang merusak tembakau yang ada di dalamnya. Pekerja yang berada di dalam gudang berhasil menyelamatkan diri dan bangunan gudang hanya menimpa sepeda motor milik pekerja. Sejumlah atap rumah warga dan warung makan yang berada di sekitar gudang pengeringan tembakau juga mengalami kerusakan. Sebelum kejadian ini, mendulnya, petang, kagula, apa gitu. Terus, tidak bicara lama, habis itu gerimis, gerimis terus langsung, langsung apa? Langsung hujan deras, langsung anginnya tuh langsung datang kencang kayak gitu, Pak. Jadi, apa, gudang, ada berapa gudang yang ada di sini tuh hancur semua, robo. Ada 14 gudang pengeringan tembakau ambruk. 5 gudang diantaranya berisi tembakau yang dalam proses pengeringan. Pihak PTPN mengalami kerugian 2 miliar rupiah. Pempatan anginnya tuh bisa merobohkan 14 unit gudang. Dari total gudang yang robo itu ada 5 unit gudang yang masih terisi tembakau. Jadi, tembakau-tembakau daun atas. Karena kurang lebih satu minggu lagi kita sudah selesai masa produksi. Jadi, ternyata diberi musibah kejadian. Angin puting beliung juga merobohkan tiang listrik hingga menutup akses jalan antar kejamatan. Hernawan Mustiga, Kompas TV Jember, Jawa Timur Kompas TV Jember, Jawa Timur